Grup band metal Voice of Baca Perot memang sudah sangat lama tidak tampil dalam konser musik ataupun festival musik di luar negeri. Terakhir kali konser VUB diselenggarakan di luar negeri adalah saat Voice of Baca Perot mempromosikan album retas di Amerika pada tahun 2023 lalu. Meskipun sudah sangat lama tidak tampil di luar negeri, bukan berarti peluang Voice of Baca Perot secara otomatis akan tertutup. Para anggota VUB masih mempunyai peluang sangat besar untuk mengguncangkan panggung-panggung di luar negeri seperti ketika mereka mengebrak Weken Open Air di Jerman. Pasalnya, saat ini Voice of Baca Perot masih masuk ke dalam salah satu band yang dinaungi oleh agensi X-Ray Tauring. Hingga saat ini, agensi yang berasal dari Inggris itu belum menghapus nama VUB dari daftar band ataupun musisi dunia yang dinaunginya. Hal itu bisa menjadi sebuah sinyal bahwa Voice of Baca Perot masih dipercaya oleh agensi asing untuk suatu hari nanti tampil di luar negeri. X-Ray Tauring sendiri bukanlah agensi yang kredibilitasnya bisa dipandang sebelah mata di industri musik dunia. Agensi itu adalah salah satu booking agent paling besar di Inggris dan Eropa. Selain itu, X-Ray Tauring juga mempunyai nama yang sangat harum ketika mengurus berbagai band ataupun musisi kelas dunia lainnya. Dikutip dari situs resminya, sampai saat ini masih sangat banyak band yang bergabung dengan agensi tersebut. Di antaranya adalah Teenage Fan Club, Tribes, Turnover, The Wannadies, dan We Are Scientist yang masih menjalin kerjasama dengan X-Ray Tauring. Selain itu, agensi dari Inggris tersebut juga sudah menjalin kerjasama dengan We3, Wild Woodkin, Wings of Desire, Within Tentation, The World Alive, dan The Witches. Sebagai booking agent, X-Ray Tauring akan menghubungkan sebuah grup band seperti Voice of Baca Prod jika hendak menggelar konser musik ataupun festival musik di negara lain. Prosedur yang dijalani adalah, X-Ray Tauring akan menghubungi para anggota VUB terlebih dahulu. Setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat, X-Ray Tauring akan menampilkan Voice of Baca Prod di luar negeri. Sebelumnya, para anggota VUB sudah memutuskan keluar dari agensi Amity Asia dan 12 Wired milik Nadia Yustina. Sebagai gantinya, Voice of Baca Prod memutuskan untuk berjalan dengan membentuk manajemen mandiri sejak bulan Oktober tahun 2023 yang lalu. Kalau menurut kalian, apakah suatu hari nanti VUB akan kembali menggelar konser musik ataupun festival musik di luar negeri seperti tahun-tahun sebelumnya? Jangan lupa, like, share, serta subscribe channel Youtube Waktunya Musik agar terus berkembang di masa mendatang ya! Terima kasih telah menonton!